Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang, terendam banjir. Arus air yang deras mengakibatkan sejumlah mobil terseret dan bahkan puluhan rumah rusak setelah dihantam air banjir. Hujan deras terjadi di sekitar kawasan hulu Sungai Bangerpang di Kabupaten Deli Serdang, kami sepagi menyebabkan sungai itu meluap. Akibatnya ratusan rumah di empat desa di kecematan Tanjung Murawa terendam banjir. Bahkan arus air yang sangat deras menyeret beberapa unit mobil dan merusak beberapa rumah. Data sementara yang dimiliki BPBD ada 400 kepala keluarga terkena dampak banjir tersebut. Banjir di kecematan Tanjung Murawa terjadi sangat cepat. Dalam waktu setengah jam, empat desa sudah dikenangi banjir. Tiba-tiba datangnya, kurang lebih setengah jam saja, tak selamat lagi barang-barang yang di dalam. Setengah jam saja terbegini. Akhirnya, kelimpah terus. Sekiranya berapa meter dalam? Ya kalau tadi, kurang lebih 1 meter 20. Pemerintah Kecematan Tanjung Murawa dan BPBD Kabupaten Deli Serdang telah membangun tenda-tenda darurat yang dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi warga korban banjir. Terutama memang warga ini lah Pak, pernah terdapat banjirnya ya. Ada berapa kakak kalau usaha di desa? Sekitar di apa ini? Kalau di susun 4 nih Pak. Susun 4 ya? Susun 4, sekitar 300-400 kakak. Kalau keluarga, 1,3,4. Hingga kami sore upaya pendataan masih terus dilakukan, baik keluarga yang menjadi korban, juga jumlah rumah yang rusak setelah diterjang banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu banjir menerjaan Simalungun, Sumatera Utara. Ratusan rumah warga dan 2 unit mobil terendam air setinggi 3 meter.